Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Umar Lombok oke teman-teman gimana sehat ya tanamannya gimana sehat juga ya Alhamdulillah teman-teman oke kesempatan kali ini saya akan share sedikit terkait tentang overdosis pesticida ini momentumnya ya pas ya karena kebetulan musim kemarau biasanya cabai di musim kemarau itu kutu-kutuannya nyerang kutu-kutuannya berbondong-bondong nyerang ke tanaman kita biasanya teman-teman aplikasinya ugal-ugalan mungkin ada beberapa yang emosi ya enggak sembuh-sembuh tungonya, tripsnya, keritingnya mungkin ada yang overdosis malah jadi masalah jangan panik teman-teman kalau terjadi overdosis pesticida kita akan bahas tipsnya bagaimana bahan apa saja yang kita pakai dosisnya berapa interval waktunya berapa ya simak ya teman-teman jangan lupa yang baru gabung silahkan subscribe agar nanti tetap bisa menerima info-info terbaru dari kami yang sudah subscribe terima kasih saya sudah akan teman-teman sehat selalu simak ya teman-teman oke teman-teman overdosis pesticida langsung saja ya biasanya ciri-ciri kalau apa namanya tanaman kita itu overdosis itu biasanya daunnya mulai mengering agak mengering kecoklat-coklatan itu dan ada beberapa yang layu gitu ya pinggir-pinggirnya ada muncul-muncul bercak-bercak putih gitu ya itu ciri-ciri salah satunya overdosis pesticida sama perlakuan sebelumnya kalau mungkin sebelumnya teman-teman spray pesticida gitu ya mungkin intervalnya terlalu jaraknya terlalu rapat ataupun teman-teman lupa dengan takarannya sehingga apa namanya terjadi overdosis mungkin bisa dilihat dari situ ya salah satunya adalah dari ciri-ciri fisik tanamannya seperti apa kemudian sebelumnya teman-teman aplikasikan pesticida apa dosisnya berapa itu kan teman-teman bisa bisa mengamati sendiri ya itu ya ciri-cirinya dulu saya pernah bahas overdosis atau keracunan pupuk ya treatmentnya hampir sama treatmentnya hampir sama ciri-cirinya pun juga hampir sama jadi kelebihan senyawa di dalam tanaman itu menimbulkan efek baik dari warna ataupun dari struktur daunnya itu akan kecoklatan gitu ya menggulung menggulung ke bawah gini ya agak bergelombang gitu ya daunnya ya kecoklatan tua gitu ya ada yang putih-putih di belakang samping daunnya itu ciri-ciri kalau tanaman kita kena overdosis pupuk ataupun overdosis pesticida nah caranya bagaimana mudah teman-teman jadi kita hanya butuh apa ya eh kalsium ya teman-teman nyari kalsium dengan kualitas yang bagus terutama tentunya ya kalsium yang bagus kemudian setelah itu perlakuan eh aplikasi pakai kalsium tiga kali lah baru nanti setelah itu baru masuk apa namanya pupuk mikro ya teman-teman bisa pakai saya pakai dulu pernah pakai ini ya seperti ini ya kalsium teman-teman bisa spray dengan dosis 2-3 sendok per satu tangki ya spray pagi hari pas tomata masih terbuka ya teman-teman spray dari bawah ya di daun kemudian syukur-syukur sore teman-teman bisa kosor juga di perakaran ya sekali lagi kalsium ya teman-teman ya kenapa pakai kalsium karena dia sifatnya membasarkan tanah ya dia sifatnya menaikkan pH tanah overdosis pupuk ataupun overdosis apa namanya pesticida itu kan masam ya jadi ketika dia kita aplikasikan kita aplikasikan kalsium maka otomatis pH akan naik dan sifat kalsium adalah melemahkan senyawa-senyawa racun yang akan di dalam yang ada di dalam tanaman ya jadi senyawa akan mengecil terkena kalsium karena pH-nya tinggi akan kecil akan melemah dan airnya daya rusaknya daya racunnya itu akan melemah itu fungsi kalsium teman-teman bisa spray pagi hari pagi hari interval waktu boleh 2 hari sekali kalau parah mungkin tiap pagi selama 3 hari berturut-turut ya syukur-syukurnya bisa teman-teman kocor di perakaran ya dosisnya tadi sudah saya sampaikan 2-3 sendok 1 tangki dikocor ya kalsium kalau yang bagus itu kena air kan dia larut ya sore juga silahkan teman-teman kocor 3-4 sendok per tangki 20 liter ya yang gembor itu untuk kocor sore hari setelah itu 3 atau 4 hari berturut-turut boleh atau interval selang 1 hari boleh tergantung dengan apa namanya parah tidaknya tanaman ya kena overdosis pesticida pesticida halah pesticida tadi ya sorry teman-teman gelagaban oke setelah itu 3 atau 4 hari teman-teman aplikasikan kalsium setelah itu teman-teman aplikasikan pupuk mikro syukur yang asam yang ada asam aminonya yang tinggi asam amino itu untuk recovery pemulihan ya pemulihan tanaman yang tadinya kena racun overdosis itu tadi ya akan kembali sehat itu fungsinya pupuk mikro ya teman-teman ya mudah ya jadi jangan gak usah panik teman-teman silahkan aplikasikan kalsium setelah itu aplikasikan pupuk mikro untuk recovery tanaman kita oke ya teman-teman itu sedikit tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat mumpung kemarau saya khawatir teman-teman overdosis aplikasi pestidisa waktu kena hama kemarau itu kan hamanya nyerangnya membabi buta kita juga jangan membabi buta antisipasinya harus sabar dosisnya juga harus tepat oke teman-teman itu sedikit tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa pejet tombol jempol bagikan ke teman-teman agar channel ini bisa bermanfaat sebagai apa ya sebagai amal jariah teman-teman membagikan hal yang baik kepada hal yang rame itu kan bermanfaat ya berpahala teman-teman oke yang belum subscribe silahkan subscribe silahkan berkomentar kita berdiskusi terima kasih yang sudah subscribe saya doakan teman-teman sehat selalu oke teman-teman terima kasih assalamualaikum